Tuhan serta-Mu, yang Tuhan serta-Mu juga, Wajib Yesus Kristus menurut Matius, Ibu yang berbahagia Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perutama ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi, para penggarap menangkap hamba-hambanya itu yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempahi dengan bagi. Kemudian, Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang sebulan. Tetapi, mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, tetapi, anakku akan mereka segani. Tetapi, ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Inilah alih warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia, dan menemparkannya ke luar kebun hambur itu, lalu membunuhnya. Apabila Tuhan kebun hambur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun hambur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Menuh pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perkuatan ajar di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, Kerajaan Allah akan diambil dari kamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan memhasilkan buah Kerajaan ini. Demi Tia Bain Jeluh Tuhan, Kerajaan Jeluh Tuhan, Kerajaan Jeluh Tuhan, Kerajaan Jeluh Tuhan, Saudara-saudari yang berkasih, Sebagai seorang katolik Yang sungguh-sungguh mengimani Yesus Tanda salib itu merupakan bagian dari Ketika kita Saya meyakini seorang katolik Yang benar-benar beriman Paling kurang atau paling sedikit Yang akan menggunakan tanda salib Dua sampai empat kali dalam sekali Contoh kongkirnya adalah saat memakan Itu contoh paling kecil Kita berdoa Dan mulainya dengan tanda salib Apa artinya salib atau tanda salib? Salib adalah tanda keselamatan Namun salib juga menjadi tanda Bahwa Yesus tidak diterima Pertanyaannya Mengapa Yesus tidak diterima? Pertanyaan inilah yang kiranya Mendasari seluruh perlindungan kita Pada hari ini Saudara-saudari yang terkasih Nabi Yesaya dalam bacaan pertama Mengutarakan kelung kesak Pemilik kebun anggur Yang tidak berhasil membuat kebunnya Menghasilkan kuat yang baik Sekalipun tanahnya sumur Dan berbagai upaya sudah dilakukan Sama halnya dengan pengumpamaan yang kita dengar Dalam ujir tadi Pemilik kebun tidak mendapat hasil kebun Sekalipun ia telah mendirikan tempat penggarapan Lebih buruknya lagi Hasil yang tak kunjung datang ini Adalah akibat ulah para penggarap sendiri Bukan karena penganggurnya buruk Para penggarap itu jahat Mereka lah yang membuat Sang pemilik kebun Tidak mendapat hasil Dari tanah miliknya Malahan Mereka berusaha Merebut Hak milik Sang pembun yang kebun Lihat Perkaranya berkembang Dari tak ada hasil yang memuaskan Menjadi hak milik Yang direbut dengan kekerasan Lalu bagaimana sikap pemilik kebun Terhadap situasi ini Si pemilik kebun Akan mengambil Dan menyerahkan kebun anggur itu Kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasil kepadanya Mana waktunya Saudara-saudari yang terkasih Kitalah penggarap-penggarap baru Kebun anggur Tuhan Yang akan menyerahkan hasilnya Kepada Tuhan pada waktunya Hanya persoalan dari sekarang Betulkah kita menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab Yang diharapkan oleh Tuhan Ataukah kita akan mengulangi kejahatan Para penggarap yang mau merampok kebun anggur itu Menjadi miliknya Kita harus tahu bahwa titik berat dalam perlakuan ini bukan pada perlakuan buruk terhadap para utusan pemilik kebun Tetapi yang disoroti sebagai kejahatan disini adalah upaya merebut kebun itu Karena alasan inilah Yesus ditolong oleh bangsa Karena mereka ingin merebut Menguasai dan memiliki kerajaan Allah dan menjadikannya menjadi milik mereka Ditambah lagi Yesus mewartakan kebenaran yang rupanya Menyimpul perasaan sekaligus menegur mereka imam-imam kepala dan tua-tua bangsa yaitu Sehingga membuat mereka semakin membuat Yesus Sampai akhirnya mereka membuangnya keluar dari kebun kerajaan Dengan menyalipkan dan menyenangkan Saudara-saudara yang terkasih Kita sebagai penggarap kebun anggur Tuhan Juga tidak bisa lepas dari kecerdungan dan sikap untuk memiliki atau menguasai Kalau sikap ingin memiliki atau menguasai ini sangat kuat melekat dalam diri Biasanya berbagai macam cara pasti akan dilakukan Termasuk menghalaukan cara-cara yang jahat Dalam hidup berkeluarga misalnya Suami bisa mengabaikan bahkan meninggalkan istri dan anak-anak Atau sekalignya Demi sebuah kekuasaan atau jawatan yang mengangkat nama dan mata Dalam hidup membiara juga Kalau membiara-membiara waktif Lebih mudah mewartakan diri sendiri daripada mewartakan Tuhan Dalam karya dan pelayanan Karena punya motif tersembunyi dibalik itu Demi kepentingan biru Nah ini berarti Bahwa selidik yang kita imani sebagai seorang katolik itu Bukannya memancarkan tanda keselamatan dan maaf kepada sesama Tetapi justru menjadi tanda bahwa kita menolak Tuhan Kita menyalinkan Tuhan lagi Maka perubahan Yesus hari ini sangat menantang kita Hari ini kita ditantang untuk menanyakan sikap pribadi kita terhadap Yesus Apakah kita betul-betul menerima dia yang datang meminta hasil buah kerajaan itu Saudara-saudara yang terkasih Perubahan ini harus menjadi suatu tantangan bagi kita Untuk tidak lekas berpuas diri Tetapi dengan benar hati Mengakui kelamanya kita Kita semua dipanggil untuk menjadi tukang keuntungan Yang bertanggung jawab Ingat Kembali ini bukan milik kita Melainkan disiapkan Amin Terima kasih kerana menonton!